hai 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 semua ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP dalam video kita kali ini kita akan sharing tentang bagaimana cara mudah memantau kemacetan di area sekitar lokasi kita dari sini tentu kita akan menggunakan aplikasi yang sangat umum sekali yaitu kita menggunakan aplikasi Google Maps nah sebelum kita lanjutkan lebih jauh boleh dong kalau kalian subscribe dulu channel komputer HP supaya dapat update terbaru tentang tips dari tutorial Android iPhone Linux Mac dan lain sebagainya jadi pasti kalian sudah subscribe dulu supaya ketinggalan update terbaru dari channel ini ya Nah di sini yang harus kalian lakukan adalah install aplikasi yang namanya Google Maps beberapa Android langsung sudah ada Google Maps seperti halnya yang saya gunakan ini kalau di nexus 6p secara otomatis aplikasi Google Maps langsung ada kalau belum ada ya tinggal install saja dari Google Play Store karena aplikasi ini langsung gratis bisa di download ya misalkan saja saya ada di area Surabaya seperti ini dan saya pengen tahu lokasi misalkan di sini ada restoran ya ada banyak sekali sebenarnya fitur dari Google Maps kita bisa cari SPBU restoran dan sebagainya namun kita tidak bahas tentang gitu namun kita pengen kita lihat yaitu trafficnya kayak gimana tinggal masuk saja ke Google Maps seperti ini langsung di bagian bawah itu ada traffic kita klik traffic secara otomatis langsung akan ada perubahan di Maps nya ada warna indikator warna hijau ada indikator warna kuning ada warna merah dan ada warna merah maroon masing-masing warna mewakili tingkat kemacetan yang berbeda kalau warna hijau seperti ini ini artinya lancar dan bisa kita gunakan secara bebas atau kita gunakan istilahnya perjalanan kita tidak akan terhambat karena kemacetan sedangkan warna merah apa warna kuning itu menandakan bahwasanya area tersebut agak macet jadi masih ada apa istilahnya masih rame ya tapi tetap lancar sedangkan yang warnanya merah itu berarti lokasi tersebut atau jalan tersebut dalam kondisi macet ya macetnya nggak terlalu parah sih cuman macet biasa tapi masih tetap dapat bergerak sedangkan yang merah maroon itu macetnya ya bisa dikatakan macetnya macet banget jadi kayak seolah-olah kita nggak bisa gerak kalau merah biasa tadi kita masih dapat gerak namun ya agak lambat indikatornya ada empat tadi hijau kuning merah biasa dan merah maroon biasanya saya gunakan ketika saya mau pulang dari tempat atau mall ataupun lain sebagainya lebih baik lebih enak kalau kita lihat maps terlebih dahulu kita lihat trafficnya kita bisa perkirakan kita supaya nggak kena macet kita lewat mana ada opsi jalan kedua atau jalan lainnya yang bisa kita tempuh untuk menghindari kemacetan yang ada di jalan nah ini tentu sangat bermanfaat sekali bagi kita sekarang yang mau mudik tapi sih rata-rata kalau mudik ya semua tempat macet tapi bisa kita kita estimate waktunya kapan supaya nggak macet dan kita pilih jalan mana yang nggak macet untuk kita dapat mudik dengan aman dan nyaman dan lancar nah seperti itulah cara memantau kemancetan di Android dengan sangat mudah dengan bantuan dari Google Maps jadi aplikasi Google Maps ini banyak sekali fitur dan manfaatnya bagi kita kalau menurut kalian video ini bermanfaat jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini dan kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kotak komentar di bawah video ini dan jangan lupa lihat video lainnya ada di channel ini yang tentunya juga bermanfaat buat kalian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Hai Terima kasih telah menonton!